oke halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya wardi kandil untuk video kali ini kita bikin jajanan anak sekolah dari olahan mie instan nah untuk mie instannya disini saya gunakan yang mie goreng pertama kita rebus dulu nah setelah matang kemudian kita angkat dan buang airnya oke nah ini mie instan yang barusan kita rebus sekarang kita masukkan bumbunya nah ini ada sambal kecap dan minyak bawang ya kita masukkan untuk mie nya kebebas ya kalian bisa menggunakan mie apa aja mie goreng nah untuk selanjutnya kita masukkan juga ini bumbunya nah ini untuk bumbunya tidak usah menggunakan bumbu yang lain ya jadi cukup menggunakan bumbu mie instan aja kecuali kalian menggunakan mie instannya yang gak ada bumbunya ya nanti kalian tambahkan bumbu oke ini kita aduk dulu hingga tercampur semua sama bumbu tersebut oke untuk bahan berikutnya disini saya sediakan kulit pangsit nah untuk kulit pangsitnya kita potong menjadi dua bagian nah ini kulit-kulit pangsitnya kalian bisa dapatkan di pasar tradisional ya biasanya kalau di tempat saya itu di tempat yang suka jualan sosis dan sama bumbu-bumbu tabur oke nah lalu kita sediakan tusuk sate kita potong menjadi dua bagian ambil satu lembar kulit pangsit yang barusan kita potong kemudian kita tusuk bagian tengahnya nah jadi nusuknya seperti ini ya disilang-silang aja biar gak lepas nanti pas digorengnya berikutnya ini kita lem menggunakan air disini saya lemnya menggunakan air ya kita lem bagian pinggiran-pinggirannya oke setelah dilem kita ambil sedikit mie yang tadi sudah kita rebus ya kira-kira ukurannya satu sendok teh aja cukup ya karena kalau terlalu kebanyakan nanti gak bisa dilipat seperti ini maksudnya dilipat bisa tapi pinggirannya gak bisa nempel ya nah ini ditekan-tekan aja biar benar-benar rapat nah jadi caranya sangat mudah sekali ya nih kita coba sekali lagi ambil satu lembar kemudian kita tusuk bagian tengahnya seperti ini jadi usahakan untuk kulit pangsitnya pun kalian pilih yang agak bagus ya kira-kira gak gampang atau gak mudah sobek oke nah ini seperti biasa untuk pinggirannya kita olesi sama air lalu kita masukkan sedikit aja untuk isiannya kemudian tinggal kita lipat oke kita lakukan seperti itu sampai isiannya habis oke sahabat semua nah ini mau saya goreng dulu karena minyaknya sudah panas duluan ya nah ini minyaknya sudah panas disini saya menggunakan apinya api sedang jadi kita gorengnya jangan terlalu kepanasan banget untuk minyaknya ya soalnya kalau terlalu panas-panas banget nanti kalau pasti goreng seperti ini itu si kulit pangsitnya kalau gak terlalu menekan nempelnya itu dia akan kebuka ya oke nah ini kita goreng secukupnya jangan lupa untuk dibolak-balik kita goreng sampai warna kulit pangsitnya agak kecoklat-coklatan baik sahabat semua nah ini kulit pangsitnya sudah agak kecoklat-coklatan seperti ini kemudian langsung aja kita angkat nah kita angkat kemudian kita tiriskan oke nih jajanan anak ST500annya sudah jadi sebenarnya untuk harga sesuaikan aja sama daerahnya masing-masing ada yang lebih maha kadang ada yang lebih murah dari saya sekian dulu dari saya semoga bermanfaat yang mau dibikin usaha semoga usahanya sukses selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati